Selalu duka pasrum, juru mengarahkan siswa untuk bergabung pada tubuh musik untuk menelaskan materi pada pertemuan kedua masyarakat pernyataan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah s.w.t. Nah, pada kali ini pertemuan kedua dengan materi yang sama dengan minggu kemarin yaitu transform membran. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Silahkan sebelum melakukan pembelajaran hari ini untuk ketua kelas Umayma dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Umayma. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama Nuka Hidayah Kenari Putri. Hadir, Ibu. Umayma Nahlar Afidah. Hadir, Ibu. Dwi Susilawati. Hadir, Ibu. Irmiya Wulan Junita. Hadir, Ibu. Ya, baiklah. Sudah lengkap. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi transform membran dari pertemuan yang pertama. Coba amati gambar berikut. Berikut merupakan contoh dari penerapan atau aktivitas yang menunjukkan transform membran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu mengapa proses pada tumbuhan pada gambar ini disebut difusi? Bu Isin menjawab. Ya, silakan Nuka. Kalau menurut saya, tumbuhan itu juga tak akan melakukan proses difusi karena adanya perpindahan molekuk optikin dan juga karbondioksidin. Ya, benar. Ya, tepat jawabannya Nuka. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Selanjutnya, dengan pendapatnya Nuka, tumbuhan itu mengalami proses difusi molekul oksigen dan karbondioksida, di mana terjadi perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ya, tepat sekali. Jawabannya saling melengkapi ya, antara jawaban Nuka dan juga Dwi Susi. Tumbuhan tersebut mengalami proses difusi karena mengalami pertukaran molekul oksigen dan juga karbondioksida dari tubuh tumbuhan. Nah, ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat membuat model proses difusi osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyusun laporan hasil praktikum proses difusi osmosis. Siswa melakukan pengamatan terhadap proses difusi osmosis. Siswa membuat rumusan masalah terkait praktikum difusi osmosis. Siswa menganalisis tujuan praktikum difusi osmosis. Siswa melakukan percobaan proses difusi osmosis. Dan siswa mempresentasikan laporan hasil praktikum. Nah, pada pertemuan kedua materi telan super memberan kali ini, ibu akan mereview materi pada pertemuan satu sebelum anak-anak melakukan praktikum secara mandiri. Perbedaan dari transfer pasif dan juga transfer aktif. Nah, pada transfer pasif ini merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transfer pasif bersifat spontan dan meliputi difusi osmosis. Nah, pada difusi terdiri dari difusi terfasilitasi dan difusi sederhana. Difusi terjadi akibat gerak termal yang meningkatkan entropi atau ketidakteraturan, sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak. Nah, pada transfer pasif air dilakukan lipid bilayer dan transfer pasif glukosa terfasilitasi menggunakan transporter. Nah, sedangkan pada transfer aktif merupakan kebalikan dari transfer pasif dan bersifat tidak spontan. Per arah perpindahan dari transfer aktif ini melawan gradien konsentrasi. Transfer aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Contoh protein yang terlibat dalam transfer aktif ialah channel protein dan karier protein serta ionopur. Nah, untuk menambah pemahaman konsep dan memperkuat konsep yang dimiliki oleh siswa, ibu akan menayangkan video yang mengulas lebih dalam mengenai transfer aktif dan juga transfer pasif. Silahkan disimak video yang ibu tanyangkan. Halo Brainy Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai transport membran. Kalau kita review video mengenai plasma membran part 1, Saya menyebutkan bahwa membran plasma merupakan struktur yang semi-permeable atau selective permeable. Apakah artinya itu? Artinya adalah bahwa membran plasma itu dapat dilewati oleh beberapa jenis zat, molekul, atau ion tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah proses, bagaimanakah cara ion atau molekul tersebut menembus membran plasma? Nah, itu adalah hal yang kita akan bahas hari ini. Oke, jadi transport membran itu terbagi menjadi tiga macam. Oke, ada transport yang namanya passive transport, ada active transport, dan juga ada transport yang menggunakan yang namanya physical. Pertama, kita akan membahas mengenai passive transport ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai passive transport, kita bahas dulu mengenai prinsip difusi. Karena kalian perlu mengerti sekali mengenai difusi kalau mau membahas mengenai transport membran ini. Oke, jadi apa sih yang artinya difusi itu? Difusi itu merupakan perpindahan zat dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Misalkan kalau misalnya kamu tuang sirup ke dalam air, sirup tersebut awalnya akan mengumpulkannya ke titik di mana konsentrasi sirupnya itu tinggi. Tapi lama-kelamaan kalau kamu biarin, dia itu bakal apa? Sirupnya akan menyebar ke daerah-daerah air lainnya itu yang tadinya nggak ada sirup gitu kan ya. Konsentrasi sirupnya rendah. Proses difusi ini dikatakan sebagai proses yang tidak memerlukan energi atau tidak memerlukan ATP. Misal seperti kasus sirup tadi. Sirup tadi itu akan menyebar saja dari titik konsentrasi tinggi ke titik konsentrasi rendah. Tanpa kita harus melakukan intervensi apapun, tanpa kita harus supply dengan energi atau kita supply dengan ATP. Nah sekarang kamu udah mengerti mengenai prinsip difusi, sekarang kita akan membahas mengenai passive transport. Apa itu passive transport? Passive transport ya merupakan transport membran yang menggunakan prinsip difusi. Jadi perpindahan zat dari daerah intracellular ke daerah extracellular maupun sebaliknya akan terjadi dari daerah di mana zat tersebut berada dalam konsentrasi yang tinggi ke daerah di mana zat tersebut berada dalam konsentrasi yang rendah. Dan ingat, proses ini karena dia itu merupakan proses difusi, dia tidak memerlukan energi atau tidak memerlukan ATP. Oleh karena itu dinamakan passive transport kan ya. Nah passive transport ini terdiri dari dua macam, yaitu simple difusi dan facilitated difusi. Nah kita bahas mengenai simple difusi dulu deh. Difusi zat melewati struktur lipid dari membran plasma. Dan difusi ini dapat terjadi dari extracellular ke intracellular maupun sebaliknya. Nah kamu ingat gak di video plasma membran part 1, kita bahas bahwa bagian lipid dari membran plasma itu dia itu bersifat nonpolar dan hidrofobik. Nah oleh karena itu zat-zat yang dapat melewati atau menembus bagian lipid dari membran plasma merupakan zat-zat yang bersifat nonpolar dan hidrofobik juga. Contohnya seperti oksigen, CO2, vitamin A, D, E, K. Nah ini tadi penting tuh, CO2 dan O2. Berarti simple difusi itu berperan dalam proses pertukaran O2 dan CO2 di dalam suatu sel. Nah sekarang kita akan membahas mengenai jenis passive transport berikutnya, yaitu facilitated diffusion. Kenapa dinamakan facilitated diffusion? Karena ion-ion ini tidak dapat berdifusi melewati lipid dari membran plasma. Tapi mereka perlu sebuah facility, facility line. Apakah facility line tersebut? Facility line tersebut adalah ion channels dan carrier. Kenapa ion-ion ini tidak bisa melewati bagian lipid dari membran plasma? Karena ion-ion ini, dia itu terlalu hydrophilic. Oke, kan tadi lipid itu hanya bisa ditembus oleh zat-zat yang apa yang? Hidrophobic dan non-polar. Tapi kalau misalkan dia itu hydrophilic dan polar, berarti dia itu akan melewati ion channel atau carrier. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai facilitated diffusion yang memakai ion channel dulu deh. Facilitated diffusion ini dinamakan channel-assisted facilitated diffusion. Ingat gak di video plasma membrane part 2, kalau ion channel itu bentuknya seperti pipa, di mana molekul itu dapat lewat saja melalui pipa tersebut. Ya, jadi ketika molekul tersebut sedang melewati ion channel tadi, molekul tersebut sedang melakukan proses diffusion. Dan itulah yang dinamakan channel-assisted facilitated diffusion. Dan ingat, karena dia itu merupakan passive transport, berarti dia tidak memerlukan ATP atau energi. Dan karena dia itu merupakan proses diffusion, berarti dia itu merupakan perpindahan zat dari daerah di mana konsentrasi yang tinggi ke daerah di mana konsentrasinya itu rendah. Contoh ion yang mengalami proses channel-assisted facilitated diffusion itu merupakan potesium, di mana dia akan berpindah dari daerah intracellular ke daerah extracellular. Facilitated diffusion berikutnya adalah jenis carrier mediated diffusion, berarti dia menggunakan carrier. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi bahwasannya difusi merupakan perpindahan partikel atau molekul atau suatu zat. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, sedangkan pada osmosis adalah perpindahan molekul air. Nah, perpindahan molekul air ini dari potensial air yang tinggi ke potensial air yang rendah, yaitu melalui membran semipermeable. Hari ini, kita akan belajar mengenai transport aktif. Selanjutnya, mengenai transport aktif. Oke, jadi sebenarnya transport aktif itu terbagi menjadi dua macam, yaitu primary active transport dan secondary active transport. Namun hari ini, kita akan belajar mengenai primary active transport saja. Oke, jadi active transport itu sebenarnya seperti kebalikannya dari passive transport yang kemarin kita bahas di video sebelum ini. Kan kalau kemarin itu passive transport itu dia itu tidak menggunakan ATP, lalu dia memindahkan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah menggunakan apa prinsip difusi. Kalau active transport, dia memindahkan zat dari daerah di mana konsentrasinya rendah ke daerah di mana konsentrasinya tinggi. Jadi melawan gradient konsentrasi. Dan untuk melawan gradient konsentrasi tersebut, maka ia memerlukan energi. Dan untuk primary active transport, sumber energi utama yang dimanfaatkan adalah ATP. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin tentang primary active transport. Biasanya primary active transport itu menggunakan carrier. Dan ion yang seringkali menggunakan primary active transport merupakan ion sodium dan potassium. Dan carrier yang mentransport sodium dan potassium tersebut biasanya disebut sebagai the sodium potassium pump. Oke, sekarang kita langsung aja bahas step by step mekanisme kerjanya sodium potassium pump. Oke, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah... Nah, demikian review materi dari transport pasif dan juga transport aktif. Selanjutnya, siswa akan mengerjakan praktikum secara mandiri di rumah. Nah, tentunya sudah disiapkan untuk alat bahannya yang sudah disediakan pada LKPD 2 dan juga pada paduan praktikum yang sudah diberikan pada pertemuan 1 kemarin. Sebelum melakukan praktikum, silakan disimak baik-baik 2 video yang akan dibutayangkan. Nah, disini akan lebih menambah mawasan siswa mengenai materi transfer membran. Terima kasih telah menambah mawasan. Osmosis is the process by which fluids move from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Osmosis occurs due to the free energy of the solvent molecule in two regions. The free energy of the solvent or pure water is greater as compared to that present in the solution. So, when osmosis occurs, the solvent moves from a region of its high free energy to a region of its low free energy through a semi-permeable membrane. To do the experiment we require a large potato without peel, knife, 20% sugar solution, petri dish, distilled water, bins and a tile. Procedure Take a potato from the watch glass and place it on the tile. Take a knife and cut both ends of the potato to make it flat. Using the knife, make a cavity in the centre of the potato from the flat side almost up to the bottom. Take a beaker containing distilled water and pour the petri dish half full of distilled water. Now, place the potato on the petri dish that is half full of water. Take the beaker containing sugar solution and fill half of the cavity of the potato with 20% sugar solution. Mark the level of sugar solution in the cavity with the help of a pin. Observation The potato now functions as an osmometer. Leave the osmometer undisturbed for about 2 hours. Mark the rise and the level of sugar solution in the cavity with another pin. Observation The level of sugar solution in the potato cavity rises after some time due to the entry of water into the sugar solution through selectively permeable membrane of the cells of the potato. Conclusion The movement of water from the petri dish to the potato cavity occurs because of the difference in the concentration of solvent molecules in the two regions, sugar solution in the potato cavity and pure water in the petri dish. Precautions The cavity should be deep enough to keep only a thin layer of tissues at the base of the potato. The sugar solution should be sufficiently high osmotic concentration as compared to the cell sap of potato cells. Study of Plasmolysis Plasmolysis is the process of shrinkage or contraction of the protoplasm of a plant cell as a result of loss of water from the cell through osmosis. We can induce plasmolysis in the laboratory by immersing living cells in a strong saline or sugar solution to reduce water in the cell. Normally people use Royo or Tradescantia plant epidermal cells for this experiment as their coloured cell sap is clearly visible. Materials required Royo leaf, forceps, glass slides, cover slips, compound microscope, needle, droppers, sodium chloride 0.1% solution and sodium chloride 5% solution. Procedure Take two glass slides and place them on the table. Take a Royo leaf from the petri dish. Fold the leaf and tear it along the lower side of the leaf. Using a forceps, pull out two small segments of thin transparent layer from the lower epidermis of the Royo leaf. Place the epidermal peels on both glass slides. Using a dropper, take some sodium chloride 0.1% solution from the beaker. Put one to two drops of solution on one slide. Using another dropper, take sodium chloride 5% solution from the beaker. Put one to two drops of solution on the next slide. Place a cover slip over the peel of both slides using a needle. Place the slides one by one under the compound microscope. Observe them under the microscope. Observation After half an hour, we can observe that cells in sodium chloride 0.1% solution appear turgid, while cells in the sodium chloride 5% solution show plasmolysis. Conclusion When plant cells are immersed in sodium chloride 5% solution or concentrated salt solution, water moves through the cell membrane into the surrounding medium because the water concentration inside the cell is greater than that which is outside the cell. Ultimately, the protoplasm causes shrinkage and assumes spherical shape. This is called plasmolysis. When a plant cell is immersed in sodium chloride 0.1% solution or dilute salt solution, the water moves into the cell because of the higher concentration of water outside the cell than inside the cell. The cell then swells and becomes turgid. Precautions Take the epidermal peel from the lower surface of the royal leaf. Do not let the peel dry out. Ya, demikian dari materi yang telah Ibu sampaikan di pertemuan 2 untuk Transform Membran ini. Selanjutnya akan dilakukan diskusi melalui via Google Classroom. Nah, untuk peraturan diskusinya bisa dilihat di Google Classroom. Yaitu ada untuk memahami LKPD yang tersedia pada Google Classroom. Dan kemudian mengerjakan praktikum secara mandiri dengan estimasi waktu 15 menit. Kemudian melakukan diskusi melalui Classwork Google Classroom sesuai kelompok yang sudah tersedia. Dan selanjutnya kembali lagi ke Google Meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih. isi diskusi dilakukan pada Google Classroom dengan asumasi waktu 10 menit isi diskusi dilakukan pada forum yang sudah diberikan oleh guru sesuai dengan kelompok masing-masing adatkan dengan kelompok 1 anggota airnya dan juga disisilawati guru mencantumkan peraturan diskusi yang harus dilakukan ketika diskusi dilaksanakan guru membimbing jalannya diskusi dengan kelompok 2 ada anggota yang meneklah dan juga musuh hidayah guru mengawasi proses sisi di siswa dan juga memberikan arahan kepada siswa guru membimbing siswa untuk bergabung pada Google Meeting ya terima kasih anak-anak sudah melakukan diskusi melalui Google Classroom sekarang saatnya untuk presentasi dari hasil praktikum yang sudah dikerjakan secara mandiri di rumah nah untuk presentasi ibu pilih dari urut ya sesuai kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan ibu akan membantu share screen dari hasil praktikum yang sudah kalian submit di Google Classroom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya melakukkan dari kelompok 1 saya dari kelompok 1 saya Remia Wulan Junita dan Dwi Susilawati yang pertama akan disampaikan oleh Dwi Susilawati jawaban nomor 1 rumusan masalah rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu pertama bagaimana sepertinya Dwi Susilawati sepertinya Dwi Susilawati sedang gangguan jaringan saya izin menyampaikan ya bu yang rupusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses difusi dan osmosis berlangsung yang kedua bagaimana perbedaan difusi dan osmosis tujuannya yang pertama yaitu memahami proses terjadinya difusi suatu zat yang kedua mengetahui proses terjadinya osmosis dan yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan proses difusi dan osmosis hipotesis yaitu pertambahan panjang kentang dengan direndam larutan gula, garam, dan air tidak berpengaruh pada panjang kentang sedangkan H0-nya pertambahan panjang kentang dengan direndam larutan gula, garam, dan air berpengaruh pada panjang kentang ada pun variabel pada praktikum ini yang pertama variabel manipulasi yaitu perlakuan yang terdiri dari air, larutan gula, dan larutan garam serta sirup yang kedua yaitu variabel kontrol yang terdiri dari panjang kentang awal dan air yang ketiga variabel respon yang terdiri dari panjang kentang akhir serta campuran air dan sirup kemudian hasil dan analisis yang pertama yaitu perlakuan air dengan panjang awal kentang 3 cm kemudian menghasilkan panjang akhir kentang 3,5 cm tekstur kentang sebelum dan sesudah direndam air sama yaitu keras dan berair kentang berubah menjadi panjang karena kentang tersebut mengalami osmosis di mana air di luar kentang lebih besar atau hipotonis sehingga air cenderung masuk dan bertambah panjang yang kedua yaitu diberi perlakuan larutan gula yang semula panjang kentang 3 cm menjadi 2,7 cm tekstur kentang sebelum dan sesudah direndam air sama yaitu keras dan berair kentang menyusut karena mengalami proses osmosis yaitu perpindahan air melalui membran permeable dan air yang berada dalam sel keluar karena konsentrasi air dalam sel lebih rendah yang ketiga yaitu perlakuan pada larutan garam panjang kentang semula yaitu 3 cm dan menjadi 2,6 cm tekstur kentang sebelum dan sesudah direndam air berbeda yaitu sebelumnya direndam minyak keras dan berair tetapi setelah direndam teksturnya menjadi lembek dan berair kentang menyusut karena mengalami proses osmosis yaitu perpindahan air melalui membran permeable dan air yang berada dalam sel keluar karena konsentrasi air dalam sel lebih rendah yang keempat yaitu pada perlakuan larutan air dan sirup dalam praktikum ini terjadi proses difusi yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi yaitu sirup ke konsentrasi rendah yaitu air dan hasilnya sirup langsung tercampur ke dalam air dari praktikum ini diperoleh kesimpulan osmosis merupakan bergeraknya air dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi dalam praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan gula mengalami penyusutan sebesar 0,3 cm kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam juga mengalami penyusutan yaitu sebesar 0,4 cm hal ini dikarenakan air yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi larutan di luarnya sehingga air yang berada dalam kentang tersebut bergerak ke larutan di luarnya difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kentang yang dimasukkan ke dalam larutan air mengalami penambahan panjang dari panjang semula ya demikian presentasi dari kelompok 1 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selanjutnya silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari praktikum yang dilakukan secara mandiri baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nuka Hidayah Kenariputri dari kelompok 2 bersama Humaimah Nakrawanakwabida akan mempresentasikan jawaban dari LKPD kedua yang pertama yaitu keumusan masalah keumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses difusi dan osmosis berlangsung yang kedua bagaimana perbedaan difusi dan osmosis untuk yang kedua yaitu tujuan tujuannya yang pertama memahami proses terjadinya difusi suatu zat lalu mengetahui proses terjadinya osmosis dan mengetahui perbedaan proses difusi dan osmosis untuk hipotesis yang pertama yaitu HA pertambahan panjang kentang dengan direndam larutan gula, garam, dan air tidak berpengaruh pada panjang kentang untuk hak nolnya yaitu pertambahan panjang kentang dengan direndam larutan gula, garam, dan air berpengaruh pada panjang kentang yang selanjutnya ada variabel praktikum yang pertama variabel manipulasi yaitu air, larutan gula, larutan garam, dan sirup yang kedua ada variabel kontrol yaitu panjang kentang awal dan air yang ketiga ada variabel respon yaitu panjang kentang akhir, sampuran air, dan sirup untuk selanjutnya ada hasil dan analisis yang pertama yang diperlakuannya air yaitu panjang kentang awal 3 cm panjang akhir 3,5 cm karena tekstur kentang keterangannya yaitu tekstur kentang sebelum dan sesudah direndam air sama yaitu keras dan berair kentang berubah menjadi panjang karena kentang tersebut mengalami osmosis dimana air di luar kentang lebih besar atau hipotonis sehingga air cenderung masuk dan bertambah panjang yang selanjutnya yang direndam di larutan gula panjang awalnya 3 cm dan panjang akhirnya 2,7 cm keterangannya yaitu tekstur kentang sebelum dan sesudah direndam air sama yaitu peras dan berair kentang menyusut karena mengalami proses osmosis yaitu perpindahan air melalui membran permeable dan air yang berada dalam sel keluar karena konsentrasi air dalam sel lebih rendah yang selanjutnya yang selanjutnya ada direndam larutan garam panjang awalnya 3 cm dan panjang akhirnya 2,5 cm keterangannya yaitu tekstur kentang sebelum dan sesudah direndam air berbeda yaitu sebelum direndam keras dan berair tetapi setelah direndam teksturnya lembek dan berair kentang menyusut karena mengalami proses osmosis yaitu perpindahan air melalui membran permeable dan air yang berbeda dalam sel keluar karena konsentrasi air dalam sel lebih rendah yang selanjutnya ada kentang yang direndam larutan air dan sirup panjang awalnya tidak ada dan panjang akhirnya tidak ada dalam keterangannya dalam praktikum ini terjadi proses difusi yaitu perpindahan Z dari konsentrasi tinggi yaitu sirup ke konsentrasi ke konsentrasi rendah yaitu air dan hasilnya sirup langsung tercampur ke dalam air untuk kesimpulan praktikum ini yaitu osmosis merupakan berberaknya air dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi dalam praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan gula mengalami penyusutan sebesar 0,2 cm kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam juga mengalami penyusutan yaitu sebesar 0,5 cm hal ini karena air yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi larutan di luarnya sehingga air yang berada dalam kentang tersebut tergerak ke larutan di luarnya dipusi merupakan perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kentang yang dimasukkan ke dalam larutan air mengalami pertambahan panjang dari panjang semula sekian presentasi dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Ya terima kasih dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 disini ibu sedikit meleruskan untuk dari presentasi yang kelompok 2 tadi untuk yang perlakuan air dan sirup itu bukan kentang yang direndam tapi merupakan praktikum dari peristiwa yang difusi yaitu dari yang itu merupakan proses dari difusi yaitu tanpa menggunakan kentang namun yaitu campuran antara air dan sirup nah dari percampuran itu menunjukkan bahwa terjadi proses difusi jadi seperti itu nah sudah baik dari hasil praktikum dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk selanjutnya bisa pindah ke Google Classroom lagi dengan mengisi penilaian lembar diskusi antar teman yang sudah ada disediakan dan juga ada tugas selanjutan untuk dikumpulkan maksimal minggu depan atau pertemuan selanjutnya yaitu mengenai laporan resmi praktikum transfer membran nah untuk di Google Meeting ini ibu akhirit lebih dahulu terima kasih sudah semangat belajar di materi transfer membran semoga selihat selalu dan tetap semangat untuk belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru memberikan tugas selanjutan kepada siswa yaitu membuat laporan resmi hasil praktikum yang terdiri dari bab 1 pendahuluan bab 2 kajian pustaka bab 3 metode penelitian bab 4 hasil dan pembahasan dan bab 5 penutup serta melampirkan dokumentasi hasil praktikum di akhir pembelajaran guru memberikan lembar penilaian diskusi siswa penilaian dilakukan pada sesama siswa dalam satu kelompok berikut lembar penilaian diskusi siswa dan juga meminta siswa untuk mengumpulkan hasil penilaian diskusi selamat menikmati